Hai semua kembali lagi dengan sejarah semesta 2.0 channel bakal membahas putar dunia per ultramenan Pada video kali ini kita bakal bahas 6 fakta unik dari Dark Lucifer Dark Lucifer dikatakan merupakan villain terkuat sepanjang sejarah Ultraman Dark Lucifer sendiri belum pernah dimunculkan dalam bentuk live action Jadi mungkin agak sedikit susah nyari foto apalagi videonya ya Fakta-fakta tentang Dark Lucifer ini admin kumpulin dari berbagai sumber Salah satunya novel Ultraman Nexus Second Dream Coming Ya karena nyari infonya susah jadi kalau ada yang salah boleh koreksi aja di bawah ya Yaudah langsung aja kita bahas 7 fakta unik dari Dark Lucifer Let's go Fakta yang pertama Dark Lucifer ternyata hanyalah makhluk ciptaan Dark Lucifer dikatakan adalah senjata penghancur ciptaan Dark Zagi Dia adalah senjata terakhir milik Zagi yang akan dikeluarkan dalam keadaan genting Kekuatan Dark Lucifer ini melampaui tuannya sendiri yaitu Dark Zagi Karena Dark Lucifer ini adalah gabungan dari ciptaan Zagi yang lainnya Seperti Mephisto dan Dark Faust Serta ada gabungan beberapa Space Beast juga Oleh karena itu gak usah heran lagi ya Kenapa kekuatannya bisa melebihi tuannya sendiri Kekuatannya udah dahsyat banget guys Zagi aja udah kayak gitu apalagi yang dikatakan melebihi dia kan Fakta yang kedua Dark Lucifer seharusnya menjadi final boss dalam serial Ultraman Nexus yang sebenarnya Namun karena terjadi pemotongan episode karena ratingnya anjlok Oleh karena itu final bossnya menjadi Dark Zagi doang Itu pun cuman gitu glutnya gak begitu epic sih bagai adminnya Kalau sesuai konsep awal harusnya Dark Lucifer bakalan muncul setelah kematian Zagi Isi Bori harusnya bakalan jadi Dark Lucifer Tapi karena konsepnya batal jadi ya begitu lah guys Dark Lucifer ini akhirnya gagal jadi final boss di serial Ultraman Nexus Padahal konsepnya keren banget loh Sebagai gantinya konsep ini dituangkan dalam bentuk novel Konsepnya dituangkan dalam novel Ultraman Nexus Second Coming Dream Kalau kalian lihat serpianya aja itu bisa dibilang udah keren banget sih Admin sempet baca dikit-dikit ya tapi gak semua gak ada soalnya Dan itu aja udah keren banget guys Apalagi kalau emang bener dituangkan ke bentuk live action Ceritanya bersetting 3 tahun setelah kematian Zagi Seorang pria misterius bilang ke Komon dan Nagi Kalau dia mendapatkan kekuatan yang lebih kuat dari Mephisto dan Dark Zagi Lalu dia berubah menjadi Dark Lucifer Komon dan Nagi juga bersatu dan berubah menjadi Ultraman Noah Akhirnya glut gak sampai lama banget tuh Ini salah satu pertempuran terbesar sampai lintas ruang dan waktu Bukan lintas planet lagi ya Udah tembus sana sini lah pokoknya Udah pertarungan dewa cahaya sama dewa kegelapan Jadi ya gini guys Kalau dibikin versi live action kasian kameramennya sih Pusing pindah-pindah latar waktu terus guys Fakta yang ketiga Dark Lucifer pernah dikonsepkan menjadi Final Boss dalam film Ultraman Saga Konsep ini akhirnya dibatalkan dan menyisakan beberapa konsep yang dipakai hingga sekarang Salah satunya adalah komponen untuk Ultraman Saga nya sendiri Pada konsep awal Ultraman Saga bakal jadi bentuk yang kuat banget Komponen fusionnya adalah Legend, Mebius Infinity, Zero, dan Daina Di dalamnya ada Legend salah satu God of Ultra dan Mebius Infinity salah satu Super Ultra Otomatis bakalan jauh lebih OP banget dari yang sekarang Tapi konsep itu dibatalin jadinya yang masuk Final Draft cuma Zero, Daina, dan Kosmos Begitu juga dengan Villainya Karena dulu konsep Saga yang Super OP itu ditujukan untuk melawan Dark Lucifer Sedangkan karena konsep itu dibatalin Makanya kelas Villainya juga diturunin Akhirnya Final Boss movie ini cuma Imago Hyper Zetton Seperti yang kita lihat sekarang ini Jadi Dark Lucifer ini pernah gagal dua kali jadi Final Boss Di Nexus gara-gara pemotongan episode Di Saga admin gak tau kenapa dibatalin ya Mungkin ada faktor budget Soalnya kalau ada Dark Lucifer otomatis ya harus epic pertarungannya Kalau bisa malahan sampai lintas ruang waktu Tapi mungkin makan budget yang gede ya makannya dibatalin Ya menurut admin sih gitu ya Yang keempat Dark Lucifer ini adalah Villain yang berhasil membuat Noah kualahan Menurut novel Ultraman Nexus Second Coming Dream Pertarungan Noah dan Dark Lucifer ini sangat sengit Seperti yang admin bilang tadi Sampai lintas ruang waktu, lintas dimensi Pokoknya kemana-mana lah guys Nah karena pertempuran super dasyat ini Noah dikatakan kewalahan melawan Dark Lucifer Bahkan Noah sampai membutuhkan dua dunamis sekaligus Yaitu Nagi dan Komon Untuk melawan Dark Lucifer sendirian Berarti emang udah OP banget nih Villain ya Walau gagal jadi Final Boss terus Ingat ya Noah cuma kewalahan doang Bukan berarti kalah apalagi mati Tapi akhirnya Dark Lucifer berhasil mati di tangan Noah sendiri Kalau dibikin versi live action bakalan keren banget sih ini Berharap banget sih kalau gak jadi film sendiri ya minimal flashback lah Biar kita tau gitu kan cuplikan pertarungan ini Yang kelima Dark Lucifer ini masih termasuk dalam kategori Dark Ultra Berarti Dark Lucifer ini gak masuk ke kategori Kaiju, Sei, Jin dan lain-lainnya Dia ini sama kayak Zagi, Mephisto, Faust, Belial dan lain-lainnya Secara bentuk fisik emang agak aneh sih guys Kalau disebut sebagai Dark Ultra Karena biasanya Dark Ultra ya kayak Ultraman gitu Sedangkan kalau Dark Lucifer ini agak aneh bentuknya Punya cakar di tangan sama kaki Walau belial juga punya ya Secara bentuk tubuh dan aksesoris lainnya Bikin admin bingung sih awalnya guys Ini masuk kategori apa ya Dark Ultra atau apa gitu Ternyata setelah admin searching Dia masuk ke kategori Dark Ultra Yang keempat soal mata dari Dark Lucifer Dark Lucifer diketahui memiliki mata berwarna biru Yang dimana ini cukup unik buat Dark Ultra Apalagi dia ini vilain terkuat Mungkin kalau vilain itu udah identik dengan warna merah, gelap gitu kan Tapi justru vilain terkuat ini malah punya mata biru Dia ini adalah Dark Ultra kedua yang bermata biru Yang pertama adalah Evel 3 Cuman mata Dark Lucifer ini emang agak beda ya Lebih kecil dibandingkan Ultraman-Ultraman lainnya Padahal mata Zagi warna merah serem kan Tapi ciptaannya malah biru matanya kan Tapi kalau dilihat-lihat tetep keren aja sih Mungkin biar matanya lebih nyala ya Soalnya sekitarnya kan udah corak gelap semua Birunya juga biru gelap guys Bukan biru terang kayak Shining Zero gitu ya Tapi malah lebih terang dibanding matanya Power Ya begitulah gimana menurut kalian Yang ketujuh Dark Lucifer ini punya tiga muka Dua mukanya lagi mana Min? Itu ada di pundaknya guys Yang bagian sana gak kelihatan ya Soalnya cuman ada foto ini Kalau dilihat-lihat cuman kayak topeng yang ditempel kan Tapi itu juga mengenuh arti yang lumayan penting Untuk menjelaskan asal-usul dari Dark Lucifer ini Di bagian kiri terdapat muka Dark False Serem juga ya muka Dark False ditaruh situ Di bagian kanan ada kepala Dark Mephisto Emang gak kelihatan dari sini Tapi menurut banyak sumber bagian kanannya Emang kepala Dark Mephisto Nah kenapa harus ada kepala Dark Mephisto sama Dark False? Jawabannya simpel sebenernya Karena mereka berdua adalah manluk ciptaan dari Dark Zagis Belum kematian dari penciptaan Dark False sendiri Makanya muka mereka itu ditaruh situ guys Lagi juga kekuatan Dark Lucifer ini Termasuk dalam gabungan kekuatan mereka berdua Jadi itu adalah asal-usul dua muka di pundak Dark Lucifer Satu lagi mana Min? Itu di kepalanya guys Kalau itu emang muka aslinya ya Bentuknya sih serem Keren aja gitu kalau dilihat-lihat Nah menurut kalian gimana nih? Itu dia 7 fakta unik dari Dark Lucifer Si villain terkuat tapi nasibnya sial mulu Dua kali dibatalin dari Final Boss Sekali muncul ketemunya sama Noah Jadi ya begitulah nasibnya Menurut kalian gimana tentang Dark Lucifer ini? Artinya sih pengen banget ada filmnya ya Atau ya minimal flashback lah Oke guys gini aja buat video kali ini Terus for watching Jangan lupa like, share dan juga subscribe Aktifkan tombol loncengnya juga Biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro Jangan lupa juga follow instagram admin Sejarah Seruta Underscore Next semoga konten apa lagi Comment aja di bawah Oke guys Sampai jumpa di video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax